Masa gabungan wawakil tiormas jeng LSM Forum Peduli Bandung arunjuk rasa diharapkan kantor kejaksaan tinggi Jawa Barat peraboh berang etan warunjuk rasa teh ngadong sok penyidik kejati Jawa Barat sangkan mariksa calon sekda kota Bandung anodik rong kabaud kasus korupsi di pameran tahan kota Cimahi Masa Forum Peduli Bandung anu ngawengku gabungan dan mengpirang organisasi masyarakat sarta LSM arunjuk rasa diharapkan kantor kejaksaan tinggi Jawa Barat peraboh berang etan warunjuk rasa ngadong sok penyidik kejati Jawa Barat mariksa calon sekda kota Bandung Beni Bahtiar alatan dirong kabaud kena kasus korupsi pembangunan pasar atas kota Cimahi serta penyertaan modal pemerintah kota Cimahi Semalai tamas lagi laporan mengenai proyek pemerintah kota Bandung nganuniti satriliun patali jeng prak-perakan ngaganti kabau udara jadi kabau optik di jerotane anu di erong dipapesan kulampah korupsi pangnak itu tepi kaki wari atau proyek tacaan dipaju padahal gesaya anu menang tenderna etan warunjuk rasa di papesan kulampah masraken obat asup angin kejati Jawa Barat menangka simbul harapan ke penyidik sangkan tenampas wab forum peduli kota Bandung Nembraken etan warunjuk rasa ngadong sok penyidik kejati Jawa Barat ke mariksa Beni Bahtiar alatan erongan kasus korupsi di wilayah pemerintah kota Cimahi serta laporan mengenai proyek mengganti kabau udara jadi kabau fiber optik di jerotane anu di erong dipapesan kulampah korupsi tepi kasa triliun anu tepi keayuna tacaan dipaju padahal anu menang tender ges di Cindekan ada tiga hal yang kami laporkan saat ini yang pertama kami mendesak meminta perkembangan penyidikan terkait penyertaan modal dalam penyertaan modal di wilayah pemerintah yang memang berpotensi juga menyeret nama Gedi Bahtiar dan kami minta penjelasan di jauh mana proses penyidikan ini membawa dari hasil bulu ke hilir karena saat ini saya menilai hanya bulunya saja yang dijadikan bersangka hilirnya belum, kebulunya belum etan warunjuk rasa ngancem bakal nyorang unjuk rasa nolohi rongkah upama pangdong sok nah hentai diungkulan ku pihak kejati Jawa Barat Yuwana Kurniawan, Bandung TV